Terima kasih. Tegas, Jokowi minta genjot hilirisasi bauksit, smelter, aluminium. Pemerintah terus mendorong hilirisasi sektor pertambangan mineral demi meningkatkan nilai tambah bagi negara dan rakyat. Salah satu upaya untuk mempercepat hilirisasi komoditas mineral ini yaitu adanya pelarangan ekspor komoditas mentah. Setelah sebelumnya pemerintah sukses melarang ekspor biji niggle, Presiden Jokowi bertitah agar pelarangan ekspor bahan mentah juga diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit dan tembaga. Presiden Jokowi Dodo meminta agar ekspor bauksit di setop pada 2022 mendatang. Melihat ekspor yang akan segera dilarang, lantas bagaimana progres smelter alumina antam? Seperti diketahui, smelter alumina yaitu untuk pabrik pengolahan bauksit menjadi produk setengah jadi berupa alumina. Direktur Operasi dan Transformasi Bisnis PT Aneka Tambang TBK atau Antam, Risono, mengakui bahwa progres pembangunan smelter grade alumina antam di Manpawah, Kalimantan Barat masih dibawah target yakni 22% dari target awal 32%. Proyek ini dioperasikan PT Burneo Alumina Indonesia atau BAI yang merupakan usaha patungan antara antam dan PT Inalum. Proyek smelter ini ditargetkan bisa menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun. Sebelter grade alumina, Kalbar saat ini progres pembangunan sekitar 22%, lebih lambat dari perkiraan semula 32%. Keterlambatan ini karena adanya disput atau sengketa di antara pihak internal dari pihak konsursium yang mengerjakan proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi EPG senilai 831 juta USD ini. Seperti diketahui kontraktor pengerjaan EPG proyek SGA ini yaitu konsursium PT PPTBK Persero dan perusahaan China yakni Senyang Aluminium and Magnesium Engineering and Research Institute KOLTD atau SAMI yang berada di bawah Aluminium Corporation of China. Dari persentase pekerjaannya, masing-masing 75% China Co. dan 25% PTPP. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 di tengah perjalanan, maka tengah dilakukan penghitungan kembali biaya-biaya material, baik besi dan lainnya yang diperkirakan ada tambahan biaya hingga 100 juta USD. Sebagai informasi, jadangan bauksit RI merupakan peringkat ke-6 terbesar dunia. Berdasarkan data buklet bauksit 2020, Kementerian ESDM mengolah data USGS Januari 2020, jumlah jadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari jadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton. Selama 3 tahun kebelakang ini, terlihat penjualan biji bauksit Antam melesat pada 2019 yakni mencapai 1,66 juta ton. Sementara pada tahun 2018 mencapai 920 ribu ton, 2019 mencapai 1,66 juta ton, tahun 2020 mencapai 1,23 ton, sedangkan hingga September 2021 mencapai 910 ribu ton. Ada pun pemilik jadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24%, lalu Australia menguasai 20%, Vietnam 12%, Brazil 9%, dan kemudian di peringkat ke-5 ada Jamaica 7%. Presiden Jokowi pun telah memerintahkan agar ke depan Indonesia berhenti mengekspor bauksit. Dengan melakukan hilirisasi di dalam negeri, maka nilai tambah akan dinikmati bangsa ini, bukan negara lain. Pada akhirnya negara dan rakyat akan mendapatkan keuntungan lebih besar ketimbang hanya menjual bahan mentah. Salah satu langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah dari mineral untuk diproses hingga menjadi baterai mobil listrik hingga membuat mobilnya sendiri. Jokowi menegaskan apabila Indonesia tidak bisa buat mobil listrik sendiri, setidaknya akan menerapkan bisnis to bisnis dengan mengambil perusahaan yang sudah berjalan atau existing untuk kolaborasi, tapi dengan perhitungan yang ekonomis. Jadi tidak, kita enggak menutup diri kok, kita terbuka, tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, 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 stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah, nikel pertama, udah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit. Kalau semeleter kita siap stop bauksit, sehingga kita bisa membuka lapangan kerja industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah tahun depannya lagi stop tembaga. Semeleter kita digersik, sudah mungkin hampir selesai, stop. Selalu bahan mentah, selalu bahan mentah. Sejak Januari kemarin stop. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini, litium baterai. Dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, semeleternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka.